Intro Selamat datang di Hafiz Jirujjah 2021 Cinta Al-Quran Banyak orang tua, para pemirsa Selalu memikirkan isi perut anaknya Tapi tidak pernah memikirkan isi keimanan anaknya Pernahkah kita manggil anak kita Kita ajak ngobrol berdua Nak bisa sholat jenazah tidak Biar kalau ayah sudah tidak ada Kamu yang jadi imam bukan cari ustad Bukan cari kian Hafiz Indonesia tahun ini sangat berbeda dengan guru Tahun ini, Hafiz Indonesia 2021 Satu dilaksanakan dalam suasana pandemi Mempengaruhi situasi studio Di mana misalnya ada tepuk tangan Ada kita nanti sama-sama dengan teman-teman di studio Tapi kali ini ya sepi Jadi setiap lima hari berswap Anak-anak juga walaupun masih kecil Harus berswap juga atau dilapis antigen Kenapa? Untuk menjaga kesenamatan kita bersama Kemudian juga protokol kesehatan dilaksanakan dengan sanggup rapi Secara nyata secara sifat Satu tidak ada penonton Hanya kru juri dan peserta dan host Semuanya pakai masker Semuanya juga melakukan proses web Tahun ini sangat berbeda dengan guru Terus ada penonton Ada juri berdekatan Sebelah-belah kita bisa gampang ngobrol dengan Sebelah kita Pendekatan bisa kita meluk anak Ketika dia harus dipulangkan hari ini Saat ini kita tidak bisa berdekatan seperti guru Untuk kesehatan dan keselamatan semua Yang melibatkan anak-anak Nah hal itu pula Ini menyebabkan peraturannya dirubah Bahwa tahun lalu itu maksimal 8 tahun Jadi satu ngasih Wah kecil-kecil semuanya Sekarang justru 7 tahun sampai 12 tahun Masih bisa jadi peserta Itu kenapa? Kalau pesertanya Lebih kecil dari itu Kita punya perasaan Gak tegang mereka Sampai bersolok-solok PCR 5 hari sekali itu Aduh gak enak Tapi kalau sudah 7-12 tahun Bahkan tampaknya itu juga gak elah juga sih Tapi ketidaknya Mereka sudah lebih mengerti dari Sudah tahu prosedurnya itu Ya itulah salah satu diantara Usaha kita bersama Menjaga kebersamaan Kesehatan dan perlindungan untuk kita semua Akhirnya emang pengen ketemu si Ali Jaber ya Almarhum pergi Meninggalkan semuanya Luar biasa Kita kehilangan seorang Icon ya Icon Hafiz Indonesia Yang sekarang kita Banggakan Dua saat kita cintai Yaitu Sya'adi Jaber Karena kan itu sudah menjadi Satu Ruf Yang beliau itu Memang Adilah merupakan Ya idola Dari para Hafiz Indonesia Yang sejak dulu Banyaklah para Hafiz Mereka ketemu Sya'adi Nah sekarang ini emang Kehilangan Syekh ya Jadi ini juga Salah satu yang membedakan Masya Allah Jadi di tahun 2020 itu kan Karena tahun 2019 Ke Ali Jaber Tidak Sudah dilabung Di tahun 2020 itu Disiapkan Juri-juri yang lainnya Juga dari salah satu Indonesia Ahmad al-Misri Nah itu seperti Ada perpindahan Tolkat S.H.P Gitu Sudah disiapkan oleh Allah Kalau ditambah seperti Dilihatkan oleh Allah Ahmad al-Misri Ada Ali Jaber juga Ya udah Jadi ketika sekarang Ya istilahnya Tidak terlalu Kemingungan lagi Untuk mencari sosok Pengadis Al-Jaber Walaupun tidak ada Yang pernah bisa Menggantikan sosok Masing-masing Juri Mempunyai kekuatan Tertendiri Jadi Saya yakin teman-teman semua Menuntun Hafiz ini Bukan karena sosok Tapi insya'Allah Menuntun Hafiz ini Karena Tuhan Tuhan ya Memang Abadi Karena ini Fiman Allah SWT Jadi Kita Insya'Allah Tetap semangat Teman-teman Sekalipun Tidak ada Mungkin juga Penampilan kali ini Banyak Yang memakai masker Sehingga kelihatan Aura muka kita Yang mohon-mohon Dimaafkan ya Semua insya'Allah Pada penonton Dimana saja mereka berada Ayo kita tetap semangat Untuk Tetap mendukung Program ini Insya'Allah Insya'Allah Selaranya indah Partai dinilinya luar biasa Dahsyat Banyak yang merasa sempurna Tidak bisa baca Quran Kaki yang penuh dengan kemuliaan Allah berikan saya kesempatan Untuk mencium kaki yang terus setiap hari Begang Al-Quran ini Untuk kali ini Memang Dari segi Tadwi Taksim Penampilan Baca Al-Quran Ini tentu Lebih baik teman-teman Mengapa? Karena mereka ini Sudah banyak belajar Dari Koreksian-koreksian para juri Yang terdahulu Jadi mereka lebih Sempurna lah Penampilannya Ada beberapa yang kami melihat Perkembangannya Selama di acara ini Masya'Allah luar biasa Mungkin yang awalnya Selalu cepat Atau tidak punya irama Makin kesini Makin Makin Walaupun disini Cuma beberapa hari saja Tapi kemampuan mereka Banyak juga sih Yang hafal 30 juz juga banyak Namun ternyata Karena hafal 30 juz itu juga menjadi ukuran Disini yang menjadi ukuran itu adalah Mutkinnya Mutkin itu artinya Dia kokoh Dalam menjawab Tantangan-tantangan Setiap Setiap penampilan Tidak ada salahnya Satu turuh pun Tidak ada kurangnya Dalam tajwitnya Bisa jumlah hafalan banyak Tapi bacaannya kurang bagus Ada yang bisa sedikit Baca hafalannya Tapi itu Bacaannya lebih bagus Maka kita tidak menyalah dari jumlahnya Tapi dari kualitas Hapalan Dan bacaan Benar Ada peserta yang dari Siki tajwitnya bagus Hapalan yang mutkin Kemudian dari Siki irama Bacaan Bagus sekali Nah Nanti kita tahu bersama Siapa yang kita tahu Walaupun Beberapa perbedaan ini Perubahan ini Tapi tidak mengurangi efeksi Dari acara ini Maka Alhamdulillah Mudah-mudahan Insya Allah Tentang usy'ar berjalan Walaupun di tengah pandemi Tidak menjaga acara Menggunakan masker Menggunakan tanah Semoga Allah Serhat biasa Jangan lupa Saksikan Hafiz Indonesia 2021 Saksikan Hafiz Indonesia 2021 Di RCT Teman-teman semua Jangan lupa Saksikan Hafiz Indonesia 2021 Hanya di RCT Kak Irfan Hakim disini Alhamdulillah Insya Allah Akan menemani adik-adik semua Di Hafiz Indonesia 2021 Saksikan ya Sepanjang bulan Ramadan Di RCT Assalamualaikum Hafiz Indonesia Cinta Al-Quran Persiapkan dirimu Hafiz Indonesia Segera hadir di bulan Ramadan ini Dari sekian banyak yang mendaftar Telah terpilih 24 finalist Yang akan tampil Untuk diuji hafalan Al-Quran Hapalan lebih banyak Dan pastinya Lebih mengistirah Pengasarankan? Saksikan Hafiz Indonesia 2021 Cinta Al-Quran Saksikan Achiwon Tata Al-Quran Saksikan Achiwon Saksikan Achiwon Saksikan Achiwon Terima kasih.